Di saat pelanggan hutang kemudian ditagi, wah galaknya minta ampun Sampai kita terjadi cek cek antara pedagang sama pembeli antara pelanggan dengan pemilik toko Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube semua dimanapun berada, berjumpa lagi di channel saya Syahrul Roko Bagaimana kabar sahabat semua, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya, diberikan rezeki yang barokah lancar melipah Amin ya Rabbul Alamin Baik sahabat, mohon maaf apabila udah agak lama gak memberikan konten, gak bikin konten Karena ada suatu hal yang gak bisa saya tinggalkan Akhirnya sekarang saya bisa ber, akhirnya sekarang saat ini saya bisa bikin lagi Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tip mengatasi pelanggan yang sering, yang suka berhutang di warung sembako kuta Nah salah satu tantangan dalam berbisnis warung sembako yaitu adanya hutang Adanya hutang yang tidak terbayar, kemudian menjadi beban buat kita sehingga modal yang kita punya menjadi tersendat Nah ini menjadi faktor ya sahabat, faktor toko itu akan sulit berkembang dikarenakan adanya hutang piutang, adanya hutang yang tidak bisa terbayarkan Oke sahabat, apakah memberikan hutang kepada pelanggan itu ada kelebihan ataukah menjadi kekurangan Baik, untuk kelebihan sendiri sahabat, kita menghutangkan ke pelanggan Yang otomatis pelanggan yang kita percaya, pelanggan yang seportif, kelebihan yang pertama, barang yang ada di tuku kita, stoknya itu akan kontinu Artinya barang itu akan terjaga stoknya, akan terus menerus laku, karena dibawa oleh pelanggan yang kita hutangi Kemudian memberikan hutang ke pelanggan itu menjadi salah satu daya tarik agar tuku kita menjadi rame Nah itu dua keuntungan apabila kita memberikan hutang kepada pelanggan Kemudian kekurangannya apa? Nah ini yang sangat disekan sekali ya sahabat Jadi kekurangan di saat kita memberikan hutang ke pelanggan, yang pertama yaitu Apabila pelanggan tidak bisa membayar sesuai waktu yang kita telah tentukan, maka modal kita akan macet Di situ perputaran barang akan semakin lambat Bisnis kita akan tersendat-sendat, dikarenakan ada orang yang berhutang Kemudian kekurangan yang kedua, terjadi konflik sosial Nah jadi dulu pernah ya sahabat, di saat pelanggan hutang kemudian ditagi, wah galaknya minta ampun Sampai kita terjadi cek cek antara pedagang sama pembeli, antara pelanggan dengan pemilik toko Terjadi adung mulut, dikarenakan si pelanggan enggan mau bayar hutang Nah itu akan terjadi konflik sosial ya sahabat Baik sahabat, setelah itu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi pelanggan yang ingin berhutang di toko kita Nah setelah kita tahu kelebihan dan kekurangan menghutang di pelanggan Kemudian kita harus punya komitmen, kita harus punya aturan yang tegas Agar supaya pelanggan yang berhutang di toko kita memahami aturan tersebut Contoh aturan yang pertama, yaitu harus kita batasi nominalnya Contoh yaitu nominal maksimal pinjaman adalah Rp50.000 Jadi sahabat harus membatasi nominal pinjaman sebesar Rp50.000 Atau berapapun yang sahabat kendaki sesuai kemampuan toko masing-masing Kemudian untuk poin yang kedua yaitu Harus memberikan batas tempo pembayaran Contohnya kita memberikan tempo selama satu minggu Paling lama satu minggu Nah gitu ya sahabat Jadi setiap ada orang yang hutang di toko kita Harus kita berikan maksimal waktu Tenggang waktu, jangan dibiarkan loss sampai lama ya Itu jangan Jadi kita sebagai pengguna toko juga harus mengingat-ingat Bahwasannya pelanggan tersebut mempunyai waktu Waktu satu minggu Kemudian untuk poin yang ketiga Buat konsekuensi jika pembayaran melewati batas tempo Nah jadi gini ya sahabat Apabila sudah memasuki waktu tempo Kok pelanggan tersebut tidak mau bayar Maka jangan diberikan hutang kembali Agar supaya modal kita tidak terhenti disitu Oke sahabat untuk yang selanjutnya Yang keempat yaitu Hutang harus dicatat oleh kedua belah pihak Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Jadi kita harus mempunyai buku catatan khusus Bond khusus Nah itu jangan sampai lupa kita Sebagai pengguna toko jangan sampai lupa Untuk mencatat siapa yang berhutang di toko kita Baik sahabat untuk yang kelima Nah yang kelima ini Kita tentukan Barang-barang apa saja yang boleh hutang Dan mana yang tidak boleh Contohnya hutang hanya boleh untuk item-item sembako Bukan untuk rokok Kenapa kok rokok Ya karena rokok ini modalnya besar Perputarannya cepat Namun labanya minim sekali ya sahabat Jadi kalau rokok dihutangkan Maka modal kita yang besar itu akan berhenti Oke sahabat untuk selanjutnya Timbul satu pertanyaan Bagaimana jika juragan Jika sahabat Tidak ingin pelanggan hutang ke warung kita Nah bagaimana jika Anda tidak menginginkan Ada pelanggan hutang di warung Sebagai pemilik warung Sahabat memiliki hal penuh untuk menolak pelanggan Untuk berhutang di toko sahabat masing-masing Terutama jika pertimbangannya adalah modal yang masih terbatas Juga ingin terhindar dari masalah-masalah sosial Di lingkungan sahabat semuanya Seperti halnya sahabat yang memberikan hutang Buat Sosialisasi yang jelas Kalau warung sahabat tidak menerima hutang Mungkin bisa dengan membuat poster yang besar Tulis di area kasir Mohon maaf Tidak menerima hutang Atau Dilarang kasbon Atau bisa jadi Kita tulis Hiroshima hancur karena Bom Toko hancur karena Bon Itu yang sering kita dengar ya sahabat Jadi ini tergantung kepada kita semua sebagai penuhi toko Apakah toko kita Mau menghutangkan Atau tidak Jadi penjelasan di atas tadi Apabila Toko anda semua ingin menghutangkan Caranya seperti yang sudah saya jelaskan 5 poin tadi Mulai dari awal sampai akhir Kemudian apabila Toko anda Tidak ingin menghutangkan Tidak menerima kasbon Maka jangan Sesekali memberikan kesempatan Atau Ngomong di awal lebih baik Oke sahabat Itulah tadi yang bisa saya sampaikan Mengenai pembahasan hutang di warung sembako Dan bagaimana solusinya Untuk selanjutnya Mohon dukungannya dengan cara Like, comment, dan subscribe Agar channel ini terus berkembang Dan bermanfaat untuk kita semuanya Bagi yang sudah subscribe Saya doakan mudah-mudahan Rezikinya lancar Diberikan kesehatan Bagi yang belum Juga saya doakan mudah-mudahan Cepat menekan tombol subscribe Oke sahabat Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Apabila ada kekurangan Mohon ditambahi Atau kita bisa saling sharing Di kolom komentar Kita saling tanya-tanya Saling berbagi pengalaman Di sini Saya tidak bermaksud Untuk menggurui Para sahabat semua Tapi Saya cuma ingin Berbagi Pengalaman saya pribadi Selama Menjalankan Usaha Toko Sembako Baik sahabat Saya akhirnya Wabilahi taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam semangat Salam sukses Salam sejahtera Salam sejahtera Selamat menikmati 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 selamat menikmati